musik 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 hey halo Banteng Brothers balik lagi ke channelnya Banteng Masni kita hari ini mau bahas ini nih Darce Eclipse 2525 10 Annex wih apaan nih 2525 10 Annex nih jadi Darce ini udah pada tau dong dia adalah barang bikinan Australia merek dari Australia ini yang banyak banget nih koleksi barang-barangnya yang berhubungan dengan Overland wih bentar lagi mau Overland ya ada acara Java Overland di bulan Maret nih musik siap-siapin dong salah satunya ya kita mau ngasih lihat nih barang ini seru banget jadi ini namanya Eclipse 2525 ada artinya nih 2525 jadi untuk katanya nih ya tapi yang udah pasti bisa barangnya Darce sendiri nah ini segala jenis awning awning yang pull out awning ya berarti yang awning yang dipasang di samping itu yang ukurannya 2,5 x 2,5 meter loh makanya 2525 itu bisa dipasangin Eclipse 2525 10 Annex wih dih makanya kita penasaran banget jadi ya udah pasti bisa di Eclipse nya si awning nya 2525 nya Darce udah pasti bisa nah katanya di semua merek bisa nih wah ini berarti kalau gitu bisa universal ke siapa aja yang udah pernah pasang awning 25 x 25 gitu dulu nih syaratnya ya kita unboxing dulu yuk isinya apaan sih ini ukurannya kecil loh ya tuh jadi ini tuh terjadi ruangan sebesar 2,5 x 2,5 meter dengan ukuran dus yang packaging yang dibawa-bawa cuma segini doang ini tali-tali buat pasaknya nih ada satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan tuh kita buka yuk ini yuk oh dia ini tas loh nah ini tiang pasaknya nih ini talinya ini tiang pasaknya oh jadi dia ini tas nih tuh kita juga pertama kali lihat beratnya segini berapa kilo ya 11 kilo namanya Eclipse 2525 10i Next beratnya 11 kilo 4 nomornya T050801752 yuk kita buka yuk selamat menikmati 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 tuh lihat tuh ini pas banget deh jadi ini kan kita selipin tadi dari channel yang sebelah sono jadi dia berhentinya nih pas disini tuh jadi ini tuh kita nanti tinggal slating, ini bagian atasnya disini juga pas jaraknya disini pas tuh tuh, liat tuh ini jadi berhentinya pas, jadi jaraknya dia gak ngelebihin, jadi ini memang nanti buat jadi pegangannya sih, next 10 2525 ini, yuk kita lanjutin setelah ini masuk gampang nih, kita tinggal gantungin aja nih disini tuh jadi udah tercipta nih ruangan nih, buat tidur di dalam asik kan? wih segampang itu loh ini tinggal kita naikin kesini ini bagian dasarnya nih emang dikasihnya yang bagian yang ini anti air ya jadi supaya, ini juga tinggal slating doang nih begitu ini udah kepasang nanti kita slatingin wow, ini pintu masuk nih pintu masuk kita nih tuh, ini bisa jadi extra owning nih, wih wih, gede banget wih, asik banget nih tuh, jadi ini extra owning pintu masuknya itu, cuman memang harus beli tiang lagi nih karena tiang ini dijualnya terpisah nih jadi kita bisa pasang disini jadi extra owning lagi wih, ini sih jadi lega banget nih jadi kita bisa santai-santainya tadinya di owning itu menjadi di owning sini selain jadi owning, ya ini berfungsi jadi pintu juga keren kayaknya memang disaranin beli extra poolnya ya jadi enak banget tuh, gede banget jadi tidurnya di dalam sini duduk-duduk di sini mantep ini jendelanya buka dari wih wih masuk ke dalam gede loh dua setengah kali dua setengah nih buat tidurannya top sama ini ada akses juga nih ke sini nih jadi kita bisa ke mobil tuh dari sini keren jadi kita tuh tuh, kalau mau ambil barang masih tetap bisa karena nanti kan ini kan attach ke lantai jadi kita tidur ini aman gak, gak gak usah khawatir kena air hujan karena yang tadi ada lapisan anti airnya supaya di dalam sini gak kena basah gak kena hujan walaupun kena hujan aman jendela yang buat anti nyamuknya ada empat dong satu dua, tiga, empat nah ini pintunya juga sama pintu jadi lima jadi udara masuk terus wih top keren jadi kita tinggal tidur aja kita bawa kalau misalkan keluarga kecil dua dewasa, dua anak-anak ya pas-pasan deh karena dua setengah kaya dua setengah meter kalau ranjang ukuran besar kan ranjang ukuran besar aja dua meter kaya dua meter itu bisa dua orang dewasa satu anak-anak ya ini bisa lah jadi bisa dua orang dewasa tiga anak-anak masih bisa lah dipaksa-paksain ya ya mungkin kurang nyaman ya dua orang dewasa dua anak-anak ini ada jendelanya mantep jadi kalau lagi di tempat camping gak kepanasan tapi kalau misalkan hawa tetap bisa masuk karena ini anti nyamuk anti serangga nah ini kita nanti kalau ada kesempatan kita ada di lokasi camping kita akan coba pasangin tapi sementara ini sebenarnya sih kalau kita lihat tuh jadi dasarnya nanti tinggal kita slatingin aja nih dasarnya kita tinggal slatingin jadi gampang tuh pasangin slating udah tercipta sebuah dasar ketutup enam sisi satu, dua, tiga, empat sisi samping kanan-kirinya atas lima dan sisi ke enam yang paling bawahnya itu semua bisa di attach semua jadi kita tercipta ruangan itu enam sisi jadi nanti kalau ada kesempatan kita akan coba masang kalau di alam terbuka kita akan coba pasang lantainya coba camping tuh ini bisa jadi gendela juga nih kalau punya antolnya lagi ini penting juga si polnya oh ini juga bisa jadi lubang hawan nih karena dia bisa terbukanya begini tuh nah ini tuh ruangannya jadi ini slatingnya ada dua nih kalau dilihat nih slating yang luar ini sama slating yang dalam beda fungsi nih jadi kalau misalkan yang dalam ini nutup semuanya tuh ya dong sementara yang slatingnya keluar kita buka ini tercipta hawa juga nih ini ada ruangan segini nih buat hawa jadi kita tinggal tarik doang nih dia udah dipikirin nih supaya jangan sampai pada saat malam tiba kita kehujanan kita gak mau terlalu rapet kalau kehujanan kan terlalu rapet juga gak ada hawa jadi mesti begini kita tinggal tarik tali pasak kan dikasih tadi tuh ini ditarik tali pasak jadi hujan biarin aja kesini gak masuk ke dalam tapi hawanya tetap masuk ke dalam wih sudah dipikirin mantep ini ya memang keren jadi ini ternyata kita juga pertama kali bingung nih ini yang pasti buat si owningnya terus yang ini adalah buat attach si anex 2525 nya tuh jadi ini ada ada fungsinya nih ini ada lagi fungsinya nih ini buat pasang si extender wih di udah pernah liat kan yang extender di video sebelumnya ini dipasangnya disini jadi nanti extender tuh ada owningnya dulu segini baru tendanya lagi disini kebayang gak tuh jadi bisa punya ruangan kopi lah duduk-duduk disini tapi bisa ada satu lagi disitu buat tidur lagi disitu jadi bisa kalau kayak kamar punya dua kamar tuh jadi kalau misalkan dua keluarga bisa atau kalau misalkan dua dewasa orang papa mamanya orang tuanya anak-anaknya di kamar sebelah wih keren keren ini keren banget jadi kalau yang udah punya Eclipse owning 2,5-2,5-nya si Darce ini ternyata adalah sebuah eksplorasi ya bisa bisa ditambah-tambahin jadi kita tuh punya punya ruangan yang kita ternyata tadinya gak kebayang bisa jadi punya ruangan keren keren banget ini dia nih Darce Annex 2,5-2,5 thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati